Hubungan antara Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta terus ditingkatkan. Seperti setelah Gubernur Jabar mengunjungi Yogyakarta beberapa waktu lalu, kali ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta menyambangi kota Bandung sebagai tanda untuk memperarah hubungan tersebut. Muhibah budaya pun diselenggarakan di depan gedung sate Bandung dengan menampilkan tarian oleh penari dari Jogja yang diinspirasi dari Kitab Tanah Pasundan. Untuk memperketat hubungan antara dua provinsi, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta saling mengunjungi. Setelah beberapa waktu lalu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengunjungi Yogyakarta, kali ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambangi kota Bandung dan disambut dalam Muhibah Budaya Selasa Malam 7 Desember 2021. Tarian dengan inspirasi Kitab Pasundan yang ditemukan di gedung sate pada tahun 1970-an pun ditampilkan oleh penari dan pemain musik gamelan dari Yogyakarta, menandai sudah terjalinnya hubungan antara Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sejak zaman dahulu. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan Muhibah Budaya tersebut menandakan hubungan Sunda-Jawa akan ditingkatkan pada kerjasama yang lebih konkret dalam bidang pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Tarian-tarian yang inspirasinya dari Serat Pasundan, dari Kitab Pasundan, dan juga tarian yang datang inspirasinya dari Wayang Golek tadi, sehingga menandakan betapa dalamnya hubungan antara Sunda-Jawa ini secara sejarahnya. Dan di era hari ini tentu akan kita tingkatkan pada kerjasama yang lebih konkret di bidang pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Saya mengatakan terima kasih perkenannya Sri Sultan Hamengkubwono X dan Kistikang Jenggeratu Emas bersama keluarga yang berkenan hadir di bidang satai. Sementara itu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X menyatakan dengan momentum yang sudah ada, dirinya mencoba membuka sejarah yang sudah pernah terjadi dan sudah dilakukan leluhur dalam hubungan yang sudah ada. Dirinya pun berharap bisa membangun sinergi yang lebih bermanfaat bagi Republik Indonesia. Kami mencoba membuka seperti kodak Pandora begitu yang selama ini mungkin tidak pernah terhukum di dalam pemahaman-pemahaman kita bersama. Semoga saja dari peristiwa yang sudah terjadi ini kita bisa membangun sinergi yang lebih bermanfaat bagi Republik ini. Hubungan erat antara Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta pun terlihat dari keberadaan pohon dari tanah pasundan yang ditanam di alun-alun Yogyakarta. Adanya Jalan Hayam Wuruk dan Majapahit di sekitar Gedung Sate serta Jalan Siliwangi dan Pajejaran di Yogyakarta. Budi Hartati, Bandung TV